Aduh, ini hati-hati ini, hati-hati Sepatu turun dari langit Aduh, ini hati-hati ini, hati-hati Tuh Hati-hati ini, hati-hati Soalnya anginnya kencang banget nih Ini yang ngeri nih, ngeri kangkat Tuh Ini ngeri kangkat nih Kenapa di dalam rumah? Itu Sampai jumpa Batu-batu Sebatu Sebatu turun dari langit Aduh Tuh Tuh Batu Satu Satu Batu Tod banget Satu 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 Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati peta desa terbang peta desa peta desa itu terbang iya kayaknya rumahnya oh iya pohon jambunya yang ini ya robo ya oh pantasan mereka tidak teriak pohon jambu robo oh angin susulan datang nih pohon jambu robo iya yang di depan ke arah toko tokonya yang simak lah ini jangan keluar-keluar ya sini aja kemungkinan ada misuran lagi jadi situ aja nunggu-nunggu duduk licin soalnya nak dimana-mana nak ini jangan deh itu ada pohon jambu jadi ada di seberang jalan itu ada pohon jambu jambu bol gitu dan jambu bolnya kayaknya robo deh ya bukan kayaknya lagi itu emang robo dan kayaknya menutup jalan itu saya gak mau kesana karena ini kan apa namanya hujan jadi itu ada mak mak kenapa tergelapar disitu ya mak itu kenapa tergelapar disitu ya itu ini kali dia ya sedih kali ya ketiban ketiban singgah kayaknya itu warungnya kayaknya yang ini robo iya warungnya yang ketiban sabar mak iya harusnya ke rumah aja ya itu ya ini tapi untung kuat ini kalau enggak kena juga uuu ya ya aquí ya 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 Bapak Riko apa yang terjadi di sini Bapak Riko Mirsa kamu kan meteorologi ya kamu bisalah menjelaskan apa yang terjadi ya jadi tadi itu ada hujan dan angin kencang kemudian ada turun es batu itu terjadi karena ketika air hujannya turun itu lingkungan sekitarnya itu dingin banget jadi jika jatuh itu bener-bener bentuknya itu masih kristal es sebagaimana yang ada di awan seperti itu kalau tadi kondisinya agak sedikit-sedikit panas seperti air hujan biasa aja cuman ini mungkin lingkungannya lagi dingin banget tadi kan di atas jadi anginnya putih bling bukan Bapak Riko Wah itu aku harus kita cek dulu di BMKG ya temen-temen harus cek itu di Instagram BMKG biasanya update tuh Bapak anaknya udah main sepeda aja Pak iya langitnya kok warnanya masih pekat banget ya Pak ya tadi sebenarnya itu kecepatan anginnya masih kecepatan angin ada istilah skalanya itu ya skala apa ya bisa ditarik di Google lah skala kecepatan angin nah ini salah satu bukunya itu kalau angin bisa merobohkan pohon berarti kecepatannya itu udah sangat kuat ya bahkan kalau bisa ngantap pohon harusnya sudah kecepatan tertinggi tuh dan kalau misalnya awan masih itu berarti belum selesai di jadi mau ada kembali lagi gitu kok maksudnya ya enggak harus badai sih tapi bisa jadi hujan atau petir dan gelap langitnya gelap banget ya tahun ini gelap banget yang gelap banget deh sangitnya masih kali jadi disini lagi jatuh turun hujannya di tempat lain tergantung kemana arah angin membawa cemunya jatuh-jatuh nih kot kembang apalagi deh semua deh pohon-pohon tuh liatnya masih kayak gini gelapnya tep nah sama ke sana nih woy itu nih video nih itu tuh itu mendekat di rumah dari sini terus kok ngeri sih dit ya tapi itu ngeri banget dit ini kelihatan dari kamera liat nah iya ngeri banget tadi enggak aku ngeri banget lah soalnya ini agak dekat nih iya nah ini kayak semacam mau terbentuknya tornado gitu kalau di luar negeri kalau di Amerika tapi kan disini enggak ada tornado jadi ada dua titik kalau ada dua titik berdekatan mungkin dia akan saling melemahkan atau saling menguatkan waduh tergantung arahnya puter ya arahnya ya iya ada juga yang dark itu tuh ada juga yang dark ya mana adalah mana itu yang ditutup tapi disitu enggak ada mata enggak ada matanya disitu nak disini enggak ada matanya nak enggak ada matanya nak enggak ada matanya nak terima kasih Terima kasih.